KPK didesak segera selidiki anggaran makan NAPI LP kelas 2 Acikarang Bekasi Delta News TV didesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait penyediaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Acikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada tahun anggaran 2022 per 2023 sebesar 25 miliar lebih Pasalnya pengadaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Acikarang yang bersumber dari APBN diduga kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 40 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana tanda senara sumber yang namanya minta dirahasiakan kepada Delta News Menurutnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun anggaran 2022 yang lalu telah menggelontorkan APBN sebesar 13 miliar 100 juta 156 ribu rupiah untuk pengadaan bahan makanan untuk tahanan yang dikerjakan oleh Sivi Cahaya Putri Gemilang yang beralamat di Tanggerang, Banten untuk belanja bahan sebesar 470 juta rupiah untuk pengadaan ekstra fooding sebesar 195 juta rupiah Demikian juga halnya pada tahun anggaran 2023 ini Kementerian Hukum dan HAM RI juga kembali menggelontorkan anggaran APBN untuk pengadaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Acikarang sebesar 12 miliar 219 juta 325 ribu rupiah yang dikerjakan oleh Sivi Birokonstruksi yang beralamat di kota Padang Sumatera Barat Ujarnya Melihat hal tersebut di atas, saya mendesak agar KPK segera turun ke Cikarang untuk melakukan penyelidikan Dengan harapan agar ke depan bahan makanan untuk warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Acikarang benar-benar diperhatikan dan tidak semena-mena Kasihanlah melihat warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas kelas 2 Acikarang yang semestinya mereka bisa menikmati haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 40 tahun 2017 tutupnya Sementara itu redaksi Delta News telah melayangkan surat permohonan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Acikarang Kabupaten Bekasi dengan nomor surat 710 DNTV DNK IDV 2023 per tanggal 14 Juni tahun 2023 namun hingga berita ini diturunkan belum juga memberikan klarifikasi kepada redaksi Delta News TV Redaksi Delta News TV menyiarkan dari Bekasi